selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam satu perlombaan yang mempertontonkan kecantikan atau kelangkaan atau keanehan keindahan bulu-bulu murainya selamat menikmati selamat menikmati ada peternak murai yang cukup eksotis ada golden sama ada panda ada black sama komplit itu jadi ada pemain besar yang ada disitu kita bikin rumusan ayo kapan yuk bikin apa apa namanya beauty contest yang harus dinilai ya keindahan bulunya dulu baru irama lagunya nanti jadi ada kelak campuran juga karena ini beauty yang dinilai kita nilai kan kecantikannya keindahannya gitu kan yang ketiganya kelangkaannya keunikannya itu untuk untuk murai warna ini sebenarnya apakah akan sama dengan robot yang trennya naik turun atau mungkin pandangannya ke depan saya pikir kalau untuk murai warna ya murai beauty contest ini untuk murai saya pikir punya apa ya punya komunitas sendiri nanti soalnya ini unik ya kan dari segi warna juga cantik kalau bos-bos saya pikir kolektor ini kan untuk koleksi untuk koleksi ya saya pikir kelasnya ya akan bertambah pesat bertambah pesat pasti akan bersaing dan ini om awan om nanang beauty contest murai batu itu bukan gak seperti beauty yang lainnya ini lebih menjual harganya juga om nanang tau sendiri selangit kan demi mendapatkan satu golden sama ataupun panda ataupun black sama ataupun zombie atau yang lain-lain merogoh kocek yang dalam kan jadi jangan dibandingkan dengan beauty yang lain ini pasti segmen pasar yang akan terus meningkat akan menjadi tren di era sekarang sampai ke depan karena tidak hanya lokal seluruh Asia seluruh Asia itu udah dipastikan misalnya pasarnya apa namanya murai beauty contest ini kan sudah sampai ke Iran banyakkan kolektor dari sana saya pikir prospek lah ini jangan lama-lama pokoknya ya para kolektor para kolektor segera beli tiket ya sebenarnya tip yang dari pengalaman adalah carilah satu apa burung-burung yang menurut apa ya kelangkaannya itu dari sumber atau dari tempat breeding yang ternama dan terjelas dan teruji jangan tempat breeding-breeding yang asal-asalan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sertifikat dan jaminan tertentu dari breedingnya itu loh om nanang test JNA mungkin jangan hanya asal oh ini murah nih nyolong semir semir itu hindari terus satu om kenapa segmen segmen murah batu warna ini akan menjadi tren masa kini karena segmen ini tidak ada akan banjir murah-murah warna karena ini kan main genetik main mutasi tidak mudah tidak mudah untuk menciptakan satu tren warna warna seperti ini mungkin om Rio sudah tahu ya untuk murah warna ini kan kita ini yang menciptakan pekenak-pekenak lokal ini diincar sama kolektor kolektor masyarakat dari sisi om Rio bangga gak sih pekenak-pekenak kita menciptakan burung-burung bangga sekali karena apa karena hanya di Indonesia tercipta golden sama hanya di Indonesia tercipta black sama hanya Indonesia tercipta zombie juga kan mutasi yang lagi trend sekarang tapi tetap golden sama terima kasih sahabat-sahabat Kicomania dimanapun berada kita tunggu nih para kolektor murah batu warna untuk saling mempertontonkan kecantikan dan keindahan murah batu masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati